Halo guys, balik lagi di channel pebriandang helmet Hari ini gue bakal unboxing lagi Kalian bisa lihat, disini gue udah punya suami Jadi suami ini yang bakal gue unboxing Nah untuk tipenya, nanti bakal gue kasih tau Oke, jadi gue mau yaitu lagi buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu aja, oke Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Jangan lupa buat nonton video lainnya dari channel pebriandang helmet Oke, langsung kita unboxing aja ini untuk helm suaminya Nah disini gue punya suami sr sport Jadi sr sport, kalian udah bisa lebak Motif dari pembalap siapa Langsung kita bongkar aja untuk suaminya Nah Ini untuk suaminya Lendus Biasa Kalian bakal dapet manual book Ini ada beberapa bahasa juga Kalian bakal dapet sticker Dari suami Kita pinggirin aja Oke Nah disini gue punya suami sr sport Masih dibungkus Masih dibungkus Ayo penasaran Untuk videonya Untuk videonya sampai selesai Langsung kita buka aja Untuk suaminya ini Untuk suaminya ini Yang gue punya motif Antriado Pizioso Ini tuh Tahun 2015 dan 2016 Jadi yang gue pake dopi Motifnya Kuda hitam sama kuda putih Kuda hitamnya Sebelah sini kuda putih Helomnya Kalian kalau Lihat dari sepintas ini Cukup kecil banget Bermirip-mirip Kayak Array Dari ukuran shellnya Jadi cukup kecil Buat kalian yang emang Berbaring kecil Cocok banget Nah ini yang gue punya Size nya M Size nya M Jadi sebelum Kita ngebahas yang lain Gue kasih tau dulu Ini untuk bahan Dari helm ini Dia trikomposif Bahannya itu trikomposif Nah ini Dia ringan banget Disini ada keterangannya 1350 plus minus 50 Nah jadi kurang lebih Beratnya hampir sama Kayak Array Ataupun Dengan Enekris Nah sebenernya Array juga pengembangan Dari Suomi Asset Spot ini Array dari KIT Yang kalian tau kan Pastinya KIT itu Sudah Aposisi Saham Suomi Makanya Kesini Dalam KIT itu Dengan helm Suomi Nah jadi kalian Kalo mau order ini Pastinya Dipeberikan ehlma Nah ini Suomi Asset Spot nya Ini 100% Italian DNA Jadi Misalnya Jadi Gue baca sih Terus Ini Motif Doppi Yang dipake 2015 Sama 2016 Awal awal kebangkitan Dari Ducati Nah ini Kita ngomongin Ventilasi dulu Oke kita ngomongin Ventilasi dulu Ini Ventilasi Di depan ada satu Jadi bukanya Slide ke depan Oke Tarik aja Di sini ada pegangannya Kecil Terus Dia Ada di atas Ventilasinya Topnya disini Bisa ditekan aja Ventilasinya Petutupnya Simpel banget Emang Ventilasinya Kalau gue bilang Cukup minim Jadi cuma di depan Satu Sama di atas Satu Boleh dengan yang lainnya Di atas Bisa dua Atau tiga Sama di belakang Nah untuk di belakang Ini Yang ada tambahan Ventilasi Jadi disini ada Inisialnya Ade Andre Dovizioso Nah untuk yang Desainnya Ini dari Starline Pastinya Starline Langganan Dovizioso Motivasi Keren banget Sudah Hitam Sudah Sudah Putih Sini ada logo Ducati Masih disantumin Soalnya Untuk beberapa helm Ada Sponsor Sudah Nggak dicantumin Untuk Ini Masih dicantumin Ducati 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 Setelah Dari ventilasi Kita ngomongin Ke Besor Nah jadi Besor Sudah ada Besor Di Nelok Saat Kalian Turun Kebawah Jadi disini Bakal ngelok Jadi agak Diconkel sedikit Aduh Agak Diconkel sedikit Ya modelnya Hampir sama Kayak Array R25 Nah Untuk Visornya ini Dia sudah Dilengkapi dengan Lapisan Antimbun Atau dengan Antipop Jadi Untuk Visornya sudah Dilengkapi dengan Lapisan Antimbun Atau antipop Dari dalemnya ini Pastinya Nah jadi kalian Gak usah beli lagi Namanya Antipop Visornya sudah Support Dari Biasanya Nah Yang gue seneng Dari LM Zoom ini Dia pakai Knop Sistengpung Guncinya Untuk Visor Knop yang pastinya Knopnya besi Modelnya kurang lebih Sama KC5 Besi Akhir kanan Kelihatan mewah banget Ini Keren Ya Ini Lebih kuat Jadi Masihnya Kalau Knop Buka Buka Tutup Visornya Cukup Semut Ya Bisa Tiga Kali Penyetelan Satu Dua Tiga Baru Baru Setelah ngomongin Visor Kita ngomongin Busa Nah Busanya ini Lembut banget Memegang Memegang Paling lembut Aduk Maju Nah Jadi ini Busanya Lembut Bukan cukup lembut Tapi emang lembut Yang gue rasain Dipegang tuh nyaman banget Gak kasar Kalau emang Bagian bawah ini Emang kasar Bagian hitamnya Dia jaring-jaring Untuk kesini lembut banget Di dalam pun sama Di dalam pun sama Disini lembut banget Nah Untuk Cingkatnya Disini Jadi Gak solid Kalau biasanya Dia solid Kalau ini Bisa Keluar masuk lah Nah Busanya Semuanya Membut banget Oke ini Dipakai adem banget Pasti Busanya Nah Tuh Untuk Busa Jadi Busanya Busa pipinya Tunggu bisa disopot Jadi Dia Nyatu sama Sterofone Langsung Lalu Dari Busa Kita ngomongin Sistem Funci Karena ini ini emang dipakai buat balap jadi pastinya sistem penguncinya sudah double dering double dering kalian bisa lihat double dering untuk sistem penguncinya mantep banget motifnya keren banget yang kecil eh banget 1350-50 untuk model untuk kerennya di sini ya kalau dari sini lekuk terus ada ke belakang sedikit modelnya hampir mirip keren motocross belakangnya ada lebihnya lagi dikit untuk menanggap leher Hai nih buat kalian yang punya helm suami walaupun bukan motif ini kalian bisa cerita-cerita kasih reviewnya juga pemakaian suami yang pernah pitting atau pernah coba yang punya helm suami lakukan kalian komentar tinggalin komentarnya cerita-cerita sharing juga buat yang lainnya ini kita ngomongin harga tuh sekarang kita ngomongin harga untuk harganya ini gua jual di 5,7 juta ya nah untuk harga normalnya dipasangin itu masih di atas enam jadi cukup murah kan nah untuk unboxing dan reviewnya si suami es airport segitu dulu aja buat kalian terima kasih yang sudah nonton jangan lupa kalau mau order di pekerjaan alamat sekian aja dari gua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati